Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amabad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menulis buku ataupun artikel yang lebih pendek. Tapi saya ingin menulis sebuah buku dengan bantuan dari Artificial Intelligence atau yang biasa disebut dengan AI dengan menggunakan ChatGPT. Ini satu aplikasi yang sangat viral saat ini yang menurut saya sangat membantu untuk para penulis membuat sebuah buku. Tidak lama-lama, kita langsung buka saja. Saya akan share screen-nya. Baik, ini adalah tampilan dari chat.openei.com di mana di sini kita bisa bertanya apa saja. Tinggal mengklik yang ada di sini. Apa saja kita bisa buat. Kita bertanya. Kemudian nanti dia akan menjawab dengan jawaban tulisan. Tentu saja pada kesempatan yang baik kali ini saya akan mengajarkan atau kita akan sharing saya akan sharing terkait dengan bagaimana menulis buku dengan menggunakan ChatGPT atau dengan alamat websitenya chat.openei.com slide chat. Tidak lama-lama kita akan mulai. Jadi ini dia free, tidak berbayar. Kemudian juga tampilannya seperti ini. Ini saya sudah masuk dengan menggunakan akun saya. Dia akan lebih mudah untuk digunakan karena cukup saya menggunakan untuk akun di Google. Sehingga di Gmail, sehingga nanti mudah untuk masuknya. Tidak lama-lama kita akan mulai di sini. Di sini saya ingin membuat sebuah buku judulnya adalah Menjadi Muslim Mandiri. Maka keyword yang paling penting, kata kuncinya tulisannya, saya akan tuliskan di sini. Tuliskan outline buku dengan judul Menjadi Muslim Mandiri. Nah, setelah kita ketikkan di sini, kemudian kita tinggal enter saja atau bisa klik tanda ini di sini juga. Nah, di sini dia akan menjawab. Jadi tuliskan, perintahnya adalah tuliskan outline buku dengan judul Menjadi Muslim Mandiri. Jadi kita akan lihat nih, karena ini direct langsung. Tadi awal saya sudah coba, ternyata dia langsung. Oke, sangat membantu sekali. Padahal saya bicaranya, dia berbeda. Ketika saya belum online, dia menggunakan dengan keyword yang sama, tuliskan outline buku Menjadi Muslim Mandiri. Nah, ternyata dia langsung menuliskannya. Nah, di sini nanti tentu saja peran dari manusia juga memerlukan itu. Sehingga kita lihat panjang sekali ternyata. Jadi dia ketika saya mau menulis tentang judulnya Menjadi Muslim Mandiri, di Pak Cajibit ini menyarankan untuk di bab pertama itu adalah pendahuluan. Ini bicara tentang mengapa penting Menjadi Muslim Mandiri. Kemudian juga tujuan dari buku ini. Kemudian yang kedua itu pengenalan Islam. Dia langsung mengenalkan Islam. Pengertian Islam, sejarah Islam, ajaran Islam. Kemudian dia juga menawarkan untuk memahami diri sendiri terkait menemukan identitas Muslim. Kemudian juga mengatasi ketidakpercayaan diri, membangun kepercayaan diri yang positif. Karena saya keywordnya tadi menggunakan Menjadi Muslim Mandiri. Nah, kunci untuk menjadi Muslim Mandiri. Ini menurut JVT, chat JVT-nya ya di Open EI-nya. Kunci menjadi Muslim Mandiri itu pertama adalah belajar dan memahami Al-Quran dan hadis. Menjaga sholat secara teratur. Berpuasa dengan penuh kesadaran. Menghadiri majelis ilmu. Berinteraksi dengan masyarakat Muslim yang lainnya. Kemudian di bagian kelima, memperkuat iman. Menumbuhkan rasa syukur. Berdoa secara teratur. Melakukan amal kebajikan. Memperbaiki diri secara terus-menerus. Kemudian di bab ke-6 itu ada menghadapi tantangan hidup. Mengatasi rasa takut dan kecemasan. Karena tadi keywordnya lagi-lagi adalah menjadi Muslim Mandiri. Kemudian menghadapi rintangan dengan tekat yang kuat. Menemukan makna dan tujuan hidup. Kemudian menjadi bagian masyarakat Muslim yang berkontribusi. Mencari kesempatan untuk memberikan manfaat bagi musyarakat. Berkontribusi dengan berbagai kegiatan keagamaan. Berperan aktif dalam organisasi Muslim. Sampai kembali kesimpulan mengapa menjadi Muslim Mandiri penting bagi individu dan masyarakat. Kemudian harapan dari penulis bagi pembaca buku ini. Jadi ada kayak semacam rekomendasi dan juga ada daftar pustaka. Nah, kalau kita sudah menemukan, anggap saja kita 100% ya nulis bukunya itu dari chat GPT ini. Maka kemudian dari sini kita bisa simpan. Kemudian kita bisa langsung. Ini kan sudah jadi outline ya. Sudah jadi outline. Maka kemudian kita detailkan lagi. Jadi mulai dari bab yang pertama. Jadi kalau nanti ini kita bisa bantu dengan membuka yang ini. Membuka untuk word-nya. Jadi ini kan tentang ini ya. Membaca buku ya atau menulis ya. Jadi saya akan buka seperti ini. Saya akan buatkan setengah juga agar lebih mudah. Oke, nah seperti ini. Jadi ini judulnya, judul bukunya adalah Menjadi Muslim Mandiri. Di sini ya. Oke, ini Menjadi Muslim Mandiri. Kemudian ini kita tinggal kopikan dari mulai bab 1 pendahuluan gitu ya sampai ke daftar pustaka, bab 8. Nanti sebenarnya kalau untuk ini boleh ini kita bisa tuliskan masing-masingnya ya. Sorry, saya gunakan apa. Ini agar lebih langsung ya. Jadi pasta spesial. Kemudian pakai unformatted text biar tidak ada sampingnya. Nah, kita lihat. Ternyata di sini sudah lengkap semuanya nih. Ini bab 1 pendahuluan. Kemudian bab 2-nya pengenalan Islam. Saya kasih ini agar tidak agar lebih kelihatan ya. Ini langsung jadi outline nih. Oke. Bab 2-nya pengenalan Islam. Kemudian bab 3-nya adalah memahami diri sendiri. Oke. Kemudian ini sampai bab ke-8. Ini kita tinggal atur ininya aja ya. Kita tinggal atur untuk ini spasinya. Kemudian juga untuk ini. Ini sempat ini. Nah, dari sini kalau kita nulis buku berarti kita sudah dapatkan ininya. Kita sudah dapatkan outline-nya. Ini outline-nya. Kemudian kita pengen langsung masukin bukunya. Jadi ini. Kita copy. Mengapa penting menjadi muslim mandiri? Kita lihat. Kita juga sama. Tinggal letakkan di sini. Kita letakkan di sini copy paste. Mengapa penting menjadi muslim mandiri? Kita tinggal klik. Oke. Sekarang. Nah, kita tinggal klik di sini. Saya uangkan lagi agar lebih jelas. Di sini. Kenapa menjadi muslim mandiri? Kita lihat. Dia akan menjawab kenapa, mengapa penting menjadi muslim mandiri. Ini nanti kita copy lagi ke sebelahnya. Menjadi muslim mandiri sangat penting. Karena dengan menjadi muslim mandiri, seseorang dapat menguatkan iman dan takwa. Dia pointer. Nanti kalau bisa, mau kita kurang tambah lagi, dideskripsikan. Nanti bisa kita tukar juga ini. Jadi, biar dia jawabannya tidak pointer. Tidak satu, dua, tiga. Kita bisa narasikan. Tapi ini juga sudah cukup banyak sekali. Menguatkan iman. Membangun. Nah, ini kalau kita mau nambah lagi, tinggal kita jelaskan satu-satu lagi. Kita biarkan dulu sampai selesai. Kita sampai berapa. Kalau kita masih kurang, kurang banyak. Kita bisa tambahkan lagi. Wah, ini ternyata ada tujuh. Jadi, ini saya kasihkan lagi. Saya langsung copy-kan saja yang tujuh ini. Ini adalah cabang ataupun kelanjutan dari tadi yang di poin yang kedua. Yang di sini. Jadi, ketika ada tanyaan, mengapa menjadi muslim mandiri? Maka jawabannya ini. Dia masih pointer. Tapi kalau kita mau buat yang narasi pun sangat mungkin. Sangat mungkin untuk kita jadikan. Nah, seperti ini. Ini tadi pointer sebenarnya. Tapi tadi karena saya paste spesial, jadi tidak dibuat ininya. Pointernya tidak dibuat seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian, kalau kita ingin lebih detail lagi. Lebih detail lagi. Lebih detail lagi di sini. Misalnya, menjadi contoh itu seperti apa? Kita jadikan lagi. Oke. Saya mau tambahkan di sini. Lebih detail. Lebih detail narasinya. Kita lihat. Ketika kita bilang lebih detail narasinya, kira-kira dia jawabannya seperti apa? Untuk menjadi muslim mandiri. Dia sedang berpikir. Dia sedang buat. Kita lihat hasilnya. Oke, ini. Jadi, kalau kita nulisnya itu narasi, deskripsi dia jawabannya itu menjadi narasi. Nah, ini saya tadi minta lebih detail lagi. Jadi, dia bukan pointer seperti tadi, tapi dia otomatis langsung menjadi muslim mandiri. Sangat penting karena menjadi muslim mandiri berarti memiliki kemampuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman secara mandiri. Sehingga mampu dan seterusnya, dia banyak. Kalau kita masih kurang lagi, itu kita bisa tambahkan lagi. Sehingga lebih banyak lagi narasinya. Dan dia mengetik sendiri. Kita nggak perlu capek. Dan kita lihat, ternyata isinya juga cukup bagus. Misalnya, kemampuan ini dapat dilakukan melalui kegiatan seperti membaca Al-Quran dan hadis, menghadiri majlis ilmu, berinteraksi dengan masyarakat muslim lainnya, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan keagamaan. Selanjutnya, menjadi muslim mandiri juga berarti memiliki kepercayaan diri yang positif dan kuat. Ini panjang banget. Jadi, benar-benar sudah jadi buku. Sehari itu bisa langsung selesai. Apalagi kalau kita percaya banget 100%. Walaupun kalau pendapat saya, jangan percaya 100%. Artinya, beberapa itu kita bisa ambil, kemudian kita baca lagi. Kalau penulisan ini, kalau saya lihat itu hampir 90% itu sudah ini. Sudah betul. Jadi, kayak nggak ada typo. Nggak kayak kalau kita ngetik itu kan banyak banget typonya. Ini yakin benar-benar nggak ada yang typo ini. Sampai di-nya, Islam-nya juga i-nya besar. Kemudian juga kata-kata sambung di dan seterusnya. Itu dia betul-betul detail. Nggak ada yang salah. Di dunia juga dipisahkan. Jadi, kayaknya kalau nulis skripsi, tesis, disertasi itu mudah banget pakai ini. Oke. Ini kita sudah sampai di sini. Tadi lihat. Ini adalah pendahuluan. Kemudian ini subjudulnya. Mengapa penting menjadi muslim mandiri. Ini tadi yang ini contoh. Tadi saya menggunakan, apa namanya, menggunakan pointer. Sehingga jawabannya dia menjadi pointer. Seperti ini. Dia menjadi pointer. Tapi kalau nanti kita perintahnya itu menggunakan narasi, hasilnya itu narasi seperti yang ada di bawah ini. Wah, Masya Allah ya. Keren banget kan. Nah, oke. Kita lanjutkan lagi ke tujuan dari buku ini. Nah, ini kayaknya perlu sendiri sehingga saya lewatkan lah ya. Tujuan dari buku ini kan sudah jelas gitu ya. Oke, saya ingin bicara tentang yang kedua nih. Tentang pengenalan Islam. Kita lihat. Pengertian Islam. Dia bisa nggak nih kira-kira nih ya. Chat GPT ini memberikan penjelasan kepada saya tentang narasikan. Narasikan. Coba kita lihat ya. Narasikan pengertian Islam. Pengertian. Saya pakai agama agar lebih jelas ya. Narasikan pengertian agama Islam. Kita lihat. Narasikan atau deskripsikan. Kita lihat jawabannya. Ya, agar nanti jawabannya itu dia tidak pointer gitu ya. Duh, benar Masya Allah ya. Agama Islam adalah agama yang didasarkan pada keyakinan monoteistik. Yaitu keyakinan bahwa hanya Allah SWT yang menjadi yang menciptakan alam semesta. Kata salam berarti damai atau sejahtera. Ya, Masya Allah. Ini luar biasa sekali ya. Pengertian agama Islam juga mencakup keyakinan akan kesalahan Allah SWT dan bahwa Muhammad SAW adalah nabi terakhirnya. Nah, kita lihat dia menginikan Al-Quran atau tidak ya. Kalau tadi kemarin yang sebelumnya, yang Kota Jumat itu dipakai Al-Quran, dipakai Al-Quran atau tidak nih ya. Panjang banget di pengertian tentang Islam gitu ya. Pengertian Islam mencakup konsep bahwa manusia adalah halifat di muka bumi, memiliki tanggung jawab, dan seterusnya. Nanti kalau kita mau detailkan lagi, misalnya saya pengen ini. Ini kan dia membaca pengertian dari agama Islam. Nah, kalau nanti saya ubah, sebentar ya sampai dia selesai. Saya ubah menjadi misalnya Islam secara bahasa atau tuliskan Islam secara bahasa dan istilah. Oke ya, ini sudah ada, sudah dapat nih. Banyak banget pengertian tentang Islam ya. Ntar sampai di, eh sorry, ntar. Nah, saya akan kopikan dulu. Ini pengertian tentang Islam ya, menurut chat GPT ya. Nah, saya letakkan di sini nih, saya nggak copy paste ini ya, sementara biar aja, biar jelas. Nah, seperti ini nih, ini belakangnya masih ini nggak ada masalah. Nanti kita tinggal paste spesial aja. Nah, saya ingin buat ini. Di sini, saya ingin buat misalnya, tuliskan, Islam secara bahasa dan istilah. Oke, ini karena menurut saya, ini menurut saya yang penting. Tuliskan Islam secara, secara bahasa, dan jangan sampai salah ngetik ya ketika itu. Oke, kita lihat. Tuliskan Islam atau pengertian Islam secara bahasa dan istilah. Nah, kira-kira dia bisa membaca di bawah ya. Islam secara bahasa berasal dari kata Arab, Al-Islam yang berarti penyerahan atau penundukan diri kepada Allah SWT. Nah, ini juga jelas sekali, istilah Islam merujuk kepada ajaran agama yang berasal dari Al-Quran. Kemudian konsep berasal dalam Islam adalah Tauhid, yaitu keyakinan akan Kesalah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini dilengkap nih. Kita lihat. Ladi ngambil dari misalnya, siapa itu? Syekh Husemin atau tidak gitu ya. Tentang makna dari Islam itu sendiri gitu ya. Nah, secara umum, Islam adalah agama yang mengajakkan nilai-nilai moral yang tinggi dan memberikan panur hidup bagi umat Indonesia Islam juga mempunyai sumber ajaran yang berasal Al-Quran dan Hadis serta praktik. Wah, dia juga telah saya praktik gitu ya. Ibadah dan aturan yang dijangkakan oleh umat muslim. Wah, ini cukup lengkap sekali ya. Kita ambil dari sini, nah kita bisa letakkan. Nanti kita tinggal ngedit saja gitu ya. Nah, tinggal. Saya biasa pakai pasta spesial ya. Agar lebih, ini dia lebih rapi. Kemudian, saya ingin tentang sejarah Islam. Ini kayaknya kalau sejarah Islam pasti banyak sekali nih. Narasikan secara singkat tentang sejarah Islam. Ini kayaknya panjang ini, tapi saya perintah secara singkat. Kita lihat. Kayak gimana sebenarnya sejarah Islam menurut CIT-GBT. Sejarah Islam dimulai pada abad ke-7, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mereka masih pertama di Gua Hiro. Selama 23 tahun, Nabi menyampaikan asyik Islam kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Arab setelah wafatnya Nabi. Menurut CIT-GBT berkhalifah Oh, dia karena singkat, dia langsung ke Khulaforoshidin. Ya, kemudian panjang nih. Kemudian sampai ke Spanyol. Kemudian, oh dia masih Khulaforoshidin cukup panjang. Jadi, kalau ngomong sejarah pasti panjang sekali ya. Nah, kita lihat ini. Nah, tapi tetap saja ya. Jadi, tetap harus dibaca agar bisa mungkin ada yang kesalahan atau apa. Atau mungkin memang sumbernya misalnya. Misalnya di sini kita lihat nih. Pada masa Khulafor Ali bin Abi Tadab, terlibat pesan antara umat Islam yang menghasilkan munculnya dua Khulafah, yaitu Khulafah Sunni dan Khulafah Al-Syi'ah. Perpecah ini masih langsung hingga saat ini. Nah, ini maksudnya di situ Khulafor itu adalah kepemimpinan sebenarnya itu ya. Oke, ini sampai ke abad ke-18 dan abad ke-20. Karena tadi saya menyebutnya dengan singkat gitu ya. Singkatnya juga segini juga nih ya. Saya letakkan di sini. Kemudian copy paste. Kemudian unformatted text. Nah, ini selesai nih gitu ya. Memahami diri sendiri. Misalnya yang berikutnya nih ya. Misalnya, wah ini pasti akan banyak karena sifatnya itu umum. yang menemukan identitas muslim. Oke, saya menyebutkan jelaskan gitu ya. Jelaskan mengenai menemukan cara gitu ya. Cara menemukan identitas muslim. Eh, bukan cara. Menguatkan ya. Cara menguatkan. Jangan menemukan harusnya ya. Kita ganti ya. Tapi enggak apa-apa. Jelaskan mengenai cara menemukan identitas muslim. Kita lihat. Seperti apa caranya. Di sini dia. An error of code. If this is this person, please contact us through our help center at helpopenia.com. Ini kayaknya tadi agak cukup banyak. Kayaknya mungkin perlu dinikannya. Misalnya saya pakai menemukan. Mungkin dia keywordnya ya. Tidak menggunakan itu. Oke. Di sini ada sedikit ini. Berarti saya akan full screen-kan dulu. Kemudian mungkin dia karena terlalu banyak ya. Kayaknya. Ya betul. Dia kalau free memang dia perlu ada limited ya. Ada limited gitu ya. Oke. Saya clear-kan conversation dulu. Nah, kemudian saya ulang lagi dari awal tadi. menemukan identitas muslim. Nah, dia berarti beberapa bagian kalau yang free itu dia akan menemukan itu. Jadi perlu waktu lebih beberapa saat lagi untuk bisa menemukan ini ya. Untuk bisa mengulang kembali ya. Misalnya saya ganti lagi untuk outline buku. Ah, ya betul. Oke. Jadi dari sini, apa, pemirsa sekalian. Kita bisa temukan bagaimana sebenarnya. Lihat ininya. Wih, sangat banyak sekali. Kita lihat di. Please stand by. Ini sudah dari awal. We are experiencing high demand. Please. Oh, ini saking apa ya. Saking begitu. Itu banyaknya yang dalam tergila-gila dengan ini sehingga dia banyak sekali. Ya, jadi tadi sebenarnya bukan karena ada batasnya ya. Tapi karena memang ini kita menemukan identitas muslim. Kita lanjut dulu. Ketika kita bicara tentang menemukan identitas muslim. Apa jawaban dia? Ya, ini tadi karena begitu banyak yang menggunakan. Menemukan identitas muslim melibatkan. Wah, kita dapat lagi ya. Berarti tadi ini karena ya, wallah alam gitu ya. Karena mungkin banyak sekali yang ini dengan aplikasi ini. Sebenarnya ada sih beberapa aplikasi. Cuman ini yang paling viral ya. Nih, menemukan identitas muslim melibatkan. Mahami memang malkan. Wih, banyak sekali. Masya Allah. Cumanlah. Jadi dari sini kita gak bakal kehabisan ide tulisan gitu ya. Ini menemukan identitas muslim. Dia nyebutkan pelajari ajaran islam. Pelajari ajaran islam melalui baca Al-Quran. Hadis gitu ya. Oh, ternyata sangat luar biasa sekali. Kita biarkan dulu sampai selesai di sini dulu. Penuhi kewajiban islam. Jadi kita tinggal satu-satu. Ini contoh saja ya. Mungkin nanti teman-teman semua bisa langsung praktek nih. Jadi, termasuk sebenarnya ya. Membuat skrip video pasti udah bisa ya. Insya Allah bisa. Ya, jelas sekali. Kemudian dia membuat novel pun dengan alur yang ditentukan. Itu dia bisa ngobrol tuh. Dia bisa ngobrol di sini. Dia bisa membuat. Kita jadi buat outline-nya dulu. Kemudian nanti dia akan menyusunkan kata-kata untuk kita. Nah, ini kelebihannya. Jadi, misalnya ini kan saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga di sini ada Anda, ada Muslim. M-nya besar. S.W.T. Suwana Wata. Mekah tuh. M-nya juga besar. Ramadhan R-nya juga besar. Jadi, betul-betul dia mengikuti aturan bahasa. Jadi, nanti kalau kita ubah misalnya pakai misalnya nih teman-teman semuanya mau nulis buku yang mungkin bahasanya itu populer misalnya. Tadi bahasanya misalnya bahasa prank atau slang gitu ya. Bahasa umum gitu. Kita akan lihat ya. Ini banyak banget gak ada habisnya gitu ya. Ini tentang buku. Jadi, pokoknya gak ada alasan deh untuk tidak menulis gitu ya. Tidak ada alasan untuk mengatakan menulis itu susah gitu ya. Padahal ini gampang banget. Semua sudah dibantu. Dalam mencari identitas muslim penting untuk menghindari fanatisme dan ekstremisme serta membangun pemahaman yang benar tentang Islam. Nanti ini kita tinggal edit saja sesuai dengan inian kita gitu ya. Yang pasti bahwa beberapa penanya di sini itu menyebutkan apakah ini plagiarism? Mereka menjawab tidak. Ini bukan plagiarism gitu. Karena memang dia sifatnya itu betul-betul ini. Nah, kalau sudah kita tinggal copy di sini. Menemukan identitas muslim ya. Di sini. Bahwa saya kasih ini karena supep. Saya kasih ini nih. Kemudian tinggal copy paste. Saya biasa paste spesial. Kemudian unformat the text. Jadi begini ya. Tinggal sedikit tinggal ngedit-ngedit saja ya. Kemudian nanti kita tambahkan. Sebentar langsung selesai ya. Saya biasa ngedit ini ya kerasa cepat sekali ya. Sangat membantu sekali nih. Untuk penulis agar terbiasa. Semuanya ada dan sangat mudah sekali. Ini untuk yang buku ya. Artikel apalagi gitu. Oke. Saya membuatkan misalnya artikel. Ini saya clear conversation dulu. Agar lebih ini. Saya ingin membuat sebuah ini. Tulis artikel tentang zakat untuk mengentaskan. Untuk jangan mengentaskan terhadap susah. Mengurangi kemiskinan. Agak panjang ya. Di Indonesia. Kita lihat. Bisa nggak nih. Oke. Kita tes ya. Jadi benar-benar. Ini nggak nih. Bisa nggak nih. Tuliskan artikel tentang zakat untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dia pertama bicara tentang zakat. Ini dia karena apa ya. Karena saya harus sebutkan tulis. Berarti dia dituliskan gitu ya. Kalau nanti kita pengen buat outline-nya atau latar belakang gitu ya. Kita bisa misalnya nih. Nanti setelah ini saya mau tuliskan membuat latar belakang. Jadi kalau latar belakang di penelitian misalnya. Itu kan tentang pentingnya masalah ini. Atau pentingnya urgensi dari masalah yang akan dibahas gitu ya. Oke. Ini kayaknya banyak banget nih. Tentang kemiskinan. Tentang ini. Jadi kita tinggal duduk aja. Dia langsung ngetik sendiri. Tinggal copy paste. Jadi. Dia ternyata pakai data juga nih. Kemiskinan dalam masalah yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Menurut data. Badan peserta titik BPS perset 2021. 2021 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,7 persen. Atau sekitar 25,7 juta. Ya betul. Saya pernah. Ini sekitar 25 jutaan gitu ya. Nah. Dia ada datanya gitu. Belum lagi. Nanti kalau ada kita tambah referensinya gitu ya. Referensi tentang zakat gitu misalnya. Itu kita akan temukan juga. Jadi nanti sedikit-sedikit lah videonya ya. Yang pasti menulis dengan chat.openeye.com. Atau yang biasa kita sebut dengan chat GPT ya. Itu sangat membantu sekali. Dia miskinan. Kemudian zakat ya. Di sini lengkap sekali ya. Masya Allah. Luar biasa sekali. Dan ini menjadi motivasi bagi kita. Untuk yang menulis buku gitu ya. Atau mungkin juga skripsi. Tersis atau disertasi. Untuk kita sudah ada aplikasinya. Tinggal kita mau atau tidak. Nah tugas kita sebagai manusia tentu saja. Saya stop saja ini ya. Intinya betul-betul luar biasa sekali di chat GPT ini untuk menulis sebuah buku. Tadi kesimpulannya kalau kita menulis buku dengan menggunakan GPT. Maka chat GPT ya maksud saya. Pastikan pertama kita buat outline-nya. Dari outline itu kemudian kita pilih menggunakan kata-kata outline gitu ya. Atau mungkin pakai kaya semacam silabus juga bisa juga sebenarnya. Nah setelah itu baru nanti kita sesuaikan dengan ya pengalaman yang ada pada kita. Kemudian kita susun. Kemudian setiap sub-bub itu atau setiap chapter atau bub itu kita copy kembali. Kemudian untuk mereka bisa menjelaskan lagi. Sampai ke sub-bub-nya atau sub-chapternya itu. Itu kita tulis lagi kemudian di-copy lagi. Nah kita tinggal nanti tambahkan. Kita edit ya. Tentu saja di sini peran dari manusia masih sangat penting tentu saja gitu ya. Jadi bukan menyerahkan sepenuhnya kepada robot gitu ya. Kepada aplikasi. Tetapi peran manusia sangat penting untuk mengecek kembali, melihat kembali bagaimana sebenarnya isi kontennya. Kalau bahasa tadi saya lihat kan hampir 99 persen itu penulisannya itu betul gitu ya. Tinggal kontennya. Nah nanti konten-konten yang sifatnya normatif tentu saja perlu ditambahkan. Karena logikanya begini. Mereka atau chat GPT ini, mereka kan ngambil dari berbagai tulisan yang ada di internet. Mau jurnal, mau tulisan populer, mau apa saja yang ada di itu. Mereka ekstrak, kemudian informasikan, kemudian mereka kumpulkan menjadi sebuah informasi. Sehingga ya sama saja ketika kita belajar dari orang, kemudian kita ngumpulkan, kita nulis dari pengalaman orang-orang lain itu. Ya berarti logikanya adalah sama. Nah tinggal memang ya namanya juga mesin atau robot gitu ya. Aplikasi dia ya tidak memiliki nilai. Nilainya itu sendiri justru oleh para pembuatnya. Maka kita juga perlu berhati-hati, kita perlu mengedit dari tulisan-tulisan yang sudah ada. Nah demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari menulis ya dengan bantuan dari chat GPT, menggunakan bantuan dari Artificial Intelligence ya dengan EI. Sehingga ya mudah-mudahan peradaban buku ya menulis ini akan semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.